Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News untuk mengelaborasi jalannya sidang pembunuhan terhadap Yuswa Huta Barat. Saya akan langsung bergabung dengan Guru Besar Hukum Bidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hibnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Hibnu. Selamat sore, Rifana. Oke, Prof. dalam sidang hari ini, Ferdi Sambo menyangkal berbagai tuduhan ya, seperti tidak memberikan uang, hingga menyangkal adanya perisilingkuhan. Saya akan bahas satu persatu ya, Prof. Yang pertama ini, yang paling penting adalah Ferdi Sambo menyangkal, mengatakan tembak cat. Tapi Ferdi Sambo tetap mengatakan bahwa dirinya mengeluarkan pernyataan hajar cat. Apakah kemudian ini merupakan dali untuk bisa lolos dari perencanaan pembunuhan, Prof. Hibnu? Ya, ini Mbak Rifana, melihat jangkali ini, sepertinya Pak Sambo seperti pemeriksaan terdakwa. Padahal ini sebagai saksi. Saksi atas elicer, kan begitu kan? Oleh karena itu agak bias rupanya, mana sebagai saksi, mana sebagai terdakwa. Nah, ini akhirnya nanti menjadi suatu hal yang harus menjadikan perhatian khusus ketika pemeriksaan sebagai terdakwa. Kemudian terhadap istilah hajar cat dan tembak cat, kita harus lihat konteksnya Mbak Rifana, kalau menurut saya. Kalaupun membawa senjata, apalagi senjata api, itu kok agak sulit kalau dikatakan sebagai hajar cat. Oke. Hajar itu kalau tangan kosong, semuanya tangan kosong, tidak ada membawa senjata. Bila diri tangan kosong, nah itu tanpa senjata. Ini kan membawa senjata. Sehingga kemungkinan yang terjadi, ya dengan senjata yang dilakukan, penembakan. Apalagi kalau dari saksi yang disampaikan oleh elicer adalah tembak. Kenapa menjadi hajar? Ini ada suatu konteks yang sangat berbeda ketika hajar dan tembak dengan kondisi TKP yang ada di tempat. Karena di TKP yang tempat ada senjata dan semua pembawa senjata. Nah, ini ada suatu yang aneh. Kalau kita lihat dalam suatu konsep pembuktian yang bersifat sustainable. Harus jelas. Sebabnya harus jelas. Harus dapat dipertahankan. Harus konkret. Kan ini. Ini perdebatannya begitu, Mbak Rifana, menurut saya. Oke. Tapi artinya itu adalah upaya ya untuk bisa lolos dari dakwaan perencanaan pembunuhan. Makanya bersikuku dengan tidak mengatakan tembak cat tapi hajar cat begitu, menurut Prof. Ibnu. Iya. Mbak Rifana, kalau hajar itu kontennya tidak meninggal. Iya, iya. Bajar itu mungkin hanya menyakit. Ini hanya merupakan pengenayaan. Dan itu dalam kondisi tidak seimbang loh kalau hajar itu loh. Oke. Khusus yang tidak seimbang dengan yang dihajar. Ini kan beda. Tapi kalau sampai pembunuhan lah ini tampaknya memang ada suatu skenario untuk menghindarkan suatu pembunuhan. Kalau hajar itu nggak membunuh, hanya sedikit menyiksa. Melukai begitu ya. Melukai, berkelai dan sebagainya. Kan itu. Tapi kalau membunuh, beda. Beda artinya. Ini saya kira betul Mbak Rifana sebagai konsep untuk mengalihkan. Bahwa itu bukan menembak tapi menghajar. Sehingga tidak sampai pada meninggal. Ya, jadi skenario itu memang dilakukan sebagai strategi dari mungkin terdakwa Ferdisambo ya. Bahwa tetap mempertahankan bahwa dia tidak memerintahkan untuk menembak tapi menghajar. Itu memang strategi yang mungkin saja dilakukan. Tapi dalam kesaksiannya hari ini di persidangan Ferdisambo juga mengatakan berkali-kali bahwa tidak ada perselingkuhan. Tapi istrinya itu dilecehkan dan juga diperkosa oleh Yosua Huta Barat. Ini lagi-lagi merupakan satu konstruksi untuk bisa mendukung perbuatan pembunuhan itu atau bagaimana sih Prof Hipno? Karena kan ini kemudian akan muncul rasa belas kasih. Oh ketika istrinya diperkosa kemudian diperbolehkan untuk membunuh atau bagaimana Prof? Ya, semua alasan yang dipakai sebagai bentuk motif. Tapi dari motif antara perselingkuhan, antara pelecehan, perkosaan itu suatu unsur yang berbeda. Konsepnya sangat jauh antara pelecehan dan perkosaan. Kalau pelecehan itu mungkin tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Tindakan baik verbal maupun non-verbal. Nah itu apa yang dilakukan? Tapi perkembangan terakhir perkosaan itu berarti ada tindakan kekerasan. Kerasan yang memaksa Bu Bede tidak berdaya terhadap kekuatan Y untuk melakukan perkosaan. Nah ini yang menjadi menarik kan itu. Dan perkosaan sulit pembuktiannya loh Mbak. Dan pembuktiannya harus rigid. Apakah ada visumnya? Bentuk kekerasan seperti apa? Dukanya seperti apa? Ini yang lebih mendalam. Tapi kalau hanya pelecehan itu kekerasan verbal, non-verbal. Mungkin gampang dibuktikan. Ini tampaknya yang menjadikan ada suatu kekalutan. Sebetulnya motif apa yang akan disampaikan dalam persidangan. Dan itu sebetulnya tidak menjadi masalah ketika bahwa Pak VS memberikan suatu bukti-bukti kongret. Yang selama ini kan hanya pengakuan dari P. P lah yang melaporkan pada FS bahwa terjadi seperti yang kita diskusikan ini. Tapi buktinya apa? Jadi argumentasinya lemah ya? Dan laporannya laporan palsu. Bisa jadi. Jadi itu Mbak. Atau laporan yang tidak dipikirkan. Ini yang menjadikan trouble di dalam kasus untuk mencari motifnya. Oke jadi argumentasi pemerkosaan itu lemah ya? Kalau menurut Prof. Ipnu di mata Majelisaki mungkin saja ya? Karena sulit pembuktiannya ya? Iya. Apalagi situasi sudah berjalan lama. Yang tidak ketika itu dilakukan. Karena namanya visum luka itu sudah dua minggu misalkan mau dibuktikan. Luka itu gampang sembuh Pak. Karena namanya visum itu pembuktian ya pengganti sepenuhnya ketika itu. Ketika itu terjadi suatu pelecehan. Ketika itu terjadi perkosaan. Terus penuhnya itu akan berbicara. Karena visum sebagai alat bukti surat yang menggantikan sepenuhnya terhadap suatu peristiwa. Terjadinya suatu pelecehan atau perkosaan. Lah kalau sekarang baru dibuka. Mana bisa mungkul membuktikan. Ini yang jadi masalah. Buktinya sudah hilang semua. Tidak punya nilai. Kan itu loh. Kecuali ada CCTV di rumah yang bersangkutan. Ada kesaksian. Toh dari saksi-saksi yang disampaikan juga. K juga tidak melihat. S juga tidak mendengar. Ini agak lemah terhadap motif-motif yang disampaikan dari Pak FS. Atas laporan P. Ada yang menarik juga ya. Tadi Majelis Hakim tidak percaya dengan kesaksiannya Ferdi Sambo yang mengatakan bahwa Ferdi Sambo sengaja menembakkan senjata ke dinding ataupun ke tembok. Untuk membuat skenario. Senjata yang dipakai adalah senjatanya Yusua. Ini agak tidak dipercaya oleh Majelis Hakim. Ya. Kalau konsep tembak-menembak itu berarti head to head antara orang dengan orang. Paling kalau jarak dekat. Pasti lawanya juga kena. Ataukah kakinya. Ataukah serempet tangannya. Kan gak mungkin. Kena. Itu suatu logika yang tidak ketemu Pak. Suatu perkelayan terhadap dekat apalagi tembak-menembakan terdekat. Itu pasti kena. Apakah kena tangannya. Kena kakinya. Kan gitu. Akan kelihatan sekali. Makanya dalam hal ini nanti keterangan Alibalesdik akan melihat posisi tembakannya seperti apa. Arahnya bagaimana. Jenisnya seperti apa. Karena kalau ada perlawanan itu akan terlihat. Perlawanan penembakan. Demikian juga kalau ada perlawanan jarsat. Maka tidak mungkin perlawanan. Itu akan terlihat luka-lukanya Mbak. Kalau kita melihat suatu pengungkapan suatu perkara antara tembak-menembak dan jarakan. Gak mungkin orang gak bisa melawan. Karena kalau kalau tembakan kan sudah lumpuh duluan. Ini beda. Kalau hajar itu mau tidak mau sedikit ada suatu menghindar melawan dan sebagainya. Ini saya kira konstruksi yang perlu dipertegas. Sampai akhirnya tidak menjadi bingung. Kalau menembak sampai atas. Mosok sih seorang polri menembaknya sampai keliru ke atas. Kan harus diperlukan. Itu saya kira mengada-ada. Lalu jika gak berjalan. Makanya hakim merasakan gak aneh. Pak Ibnu terakhir singkat saja. Kalau dengan melihat jalannya persidangan tadi dan juga kesaksian Fedy Sambo yang lebih mirip. Seperti kesaksian ataupun seperti pemeriksaan terdakwa daripada pemeriksaan saksi. Dan Majelis Hakim tampaknya tidak begitu percaya dengan kesaksian yang disampaikan oleh Fedy Sambo. Apa yang akan dampaknya menimpa Fedy Sambo? Apakah ini akan memberatkan dia nanti? Karena Majelis Hakim tampaknya tidak mempercayai kesaksian dia? Ya. Namanya kesaksian seorang terdakwa. Ini kan belum diperiksa sebagai terdakwa. Baru kesaksian. Jadi rupanya kesaksian ini sudah muncul sebegian rupa untuk skenario-nya. Yang ternyata itu tidak relevan dengan pembuktian yang sudah diperiksa lebih dulu. Oke. Dan itu. Oleh karena itu terhadap kasus ini memang gak belum kaitannya terdakwa Mbak Rifana. Tapi kaitannya bahwa apa yang disampaikan kesaksian hari ini tidak bernilai dalam suatu pembuktian. Terhadap terdakwa E. Oke. Kita lihat nanti bagaimana jalannya persidangan. Apakah kemudian Majelis Hakim akan lebih menggali soal kesaksian Fedy Sambo? Dan percaya atau justru semakin tidak mempercayai kesaksiannya Fedy Sambo? Kita akan ikuti nanti jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus pembunuhan Brigadir Yuswal Huta Barat. Terima kasih sekali Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hibnu Nugroho atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom dan juga CNN Indonesia Breaking News sore hari ini. Sehat selalu Prof. Hibnu. Matur mohon. Terima kasih telah menonton!